Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman dan Dewan Juri sekalian Perkenalkan nama ku Ayu Citra Cintami dari SMP Negeri 37 Jakarta Kali ini aku ingin membawakan cerita tentang bersahabatan tupai dan rusa Tanpa berlama-lama mari kita mulai Di suatu hutan yang tenang hiduplah seekor rusa dan tupai yang sudah bersahabat sejak lama Mereka melakukan semua hal bersama-sama seperti bermain dan juga mencari makan bersama Suatu hari rusa sedang berjalan santai sambil menyanyinya Duh, 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 bagiku curahku, matahari bersinatku, duh Nyanyian sang rusa berhenti dikarenakan buah apel terjatuh mengenai kepalanya Duh, duh, sukit sekali Ucap rusa meringis kesakitan Setelah itu rusa melihat kanan atas yang dimana apel itu berasal Tiba-tiba sang rusa tersenyum karena melihat apel yang tumbuh banyak sekali di sebelahnya Wah, banyak sekali apelnya, pasti rasanya manis Ucap rusa, tapi pohon ini terlalu tinggi untukku Aku tidak bisa memanjatnya Telur rusa, tiba-tiba rusa berpikir Hmm, aku harus meminta bantuan Tupai Dengan tubuhnya yang kecil, pasti mudah untuk memanjat Rusa berlari kencang ke rumah Tupai Sesampainya di rumah Tupai Tupai, oh Tupai, ini sahabatmu, rusa Ucap rusa Tupai yang mendengar itu segera keluar untuk menemui sahabatnya Ada apa rusa, ucap Tupai Aku melihat banyak sekali apel yang tumbuh di pohon besar dan tinggi Aku tidak bisa memanjatnya, makanya aku kesini untuk meminta bantuan Ucap rusa Tak lama mereka langsung pergi ke tempat pohon apel Sesampainya di pohon apel Wah, yang ini Tupai Buangnya besar dan merah Pasti rasanya manis Ucap rusa Hmm, enak aja Aku yang memanjatnya sendiri Kenapa hasilnya harus dibagi dua Ucap Tupai dalam hati Lalu Tupai mengambil apel yang dimaksud rusa tadi Dan memakannya sendiri sambil duduk di salah satu ranting pohon Tupai Tupai mengapa kamu memakan apel itu sendiri Ucap rusa Aduh, rusa-rusa Buah ini aku tidak mau berikan kepadamu Secara cuma-cuma Kalau kamu mau Ya ambil aja sendiri Ucap Tupai Rusa yang mendengar itu merasa sangat kecewa Ia langsung pergi meninggalkan Tupai Satu persatu Tupai memakan apel Tak terasa apel di pohon habis Ia sangat kekenyangan Karena terlalu kenyap Ia sampai sakit perut Aduh, dong Perutku sakit sekali Pasti aku terlalu banyak memakan buah apel Ucap Tupai Ucap Tupai Tupai menyadari tentang keserakahannya Ia langsung bergegas mengunjungi rusa Sambil membawakannya biji kenari miliknya Sesampanya di rumah rusa Tuk-tuk-tuk Rusa Oh rusa Kenapa kamu kembali Tupai Ucap rusa Ini nih Biji kenari untukmu Maaf sahabatku Aku seharusnya berbagi apa kepadamu Maaf tentang keserakahanku Apakah kita masih bisa bersahabat Ucap Tupai Baiklah aku memaafkan Tupai Dan kita masih bisa bersahabat Dan kita sebagai sahabat Harus saling memaafkan Ucap rusa Tupai dan Rusa Merasa sangat senang Mereka memakan biji kenari Yang dibawa rusa tadi Bersama-sama Nah teman-teman Dan dewan juri sekalian Cerita Dari cerita ini Pesan moral yang dapat kita ambil Yaitu Jangan sampai keserakahan menggerobotimu Jadilah seseorang Yang selalu bersyukur Dengan apa yang kita miliki Sekian cerita dongeng yang dapat saya sampaikan Mohon maaf bila ada salah kata Saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh